menjelang tahun-tahun politik seperti ini banyak kemudian para capres ataupun calon-calon yang potensial yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 pasti akan sering, lebih sering soan ke tokoh-tokoh agama, ke para ulama ke daerah kunjungan, bertemu siapa itu hal yang biasa jadi ini pertemuan yang sebenarnya biasa lah, pertemuan para politikus soan ke para ulama itu hal yang biasa kemudian dikatakan politik identis ya, memang kan politik identis pasti ada kita lihat sih, PDIP lah dikatakan, ya orang yang katanya partai paling nasionalis yang menolak politik identitas, ya ketika menjelang pemilu mereka pasti ya, yang biasanya gak bergerudung, tiba-tiba bergerudung tiba-tiba ke pondok pesantren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ya, walaupun kantongnya menangis tapi gak suka mencalonkan jadi apa itu namanya tidak mau juga mencalonkan jadi ya calon-calon itulah koruptor bahaya nanti gak baik bagi kesehatan baik guys, ini dari beritanya sekarang lagi rame soal Gus Baha Gus Baha pencerama kondang dan Ustadz juga ulama juga dan memang beliau dari narasinasi memang bagus ya, apalagi untuk arah politik ya ini dari populis ya dari populis buat ide Ganjar Pranawul Silaturahmi ke Gus Baha hingga 2 jam eh, warganet keluar-keluar coba tanya hukum nonton titik-titik dalam hajaran Islam ya memang warganet ini langsung ya langsung tegas ya langsung menuju ke ke titik intinya ya ya memang dilihat memang Ganjar ini kan hobi ya menonton begituan ya tapi ya dia gak gak tau gak malu-malu untuk menyampaikan itu ya ya mau gimana kan kita jadi tau karakternya seperti itu ya nah ini saya bacain coba gubernur Jawa Tengah yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranawul mengunjungi Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha kepanjangannya Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim Ganjar mengatakan dalam pertemuan ini dirinya mengobrol 2 jam dengan Gus Baha momen silat perahmi dengan Gus Baha dijadikan dibagikan Ganjar melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 3 Mei 2023 kalau biasanya cuma jadi santri online lewat Youtube maupun Spotify Alhamdulillah ya sorry ini bisa ngobrol 2 jam dengan beliau ya dari akunnya Ganjar ya sendiri ya dia menceritakan menceritakan obrolannya dengan Gus Baha Ganjar menyebut obrolan dengan Gus Baha seperti mengaji karena penuh manfaat ia pun menyampaikan terima kasih kepada Gus Baha obrolannya rasanya seperti ngaji seperti daging semua sontak aja momen silat perahmi Ganjar bersama Gus Baha disebut dibanjiri beragam komentar oleh warganet bahkan ada yang menyindir langkah Ganjar tersebut dikaitkan dengan politik identitas ya politik identitas ini si A itu identitas siapa muslim Kristen atau apa nah ini yang diserang memang politik identitas ya tapi ada pula yang menyayangkan anggapan tersebut ya gerombolan nih ada komentar yang warganet ya gerombolan bajerbang si iya kicep kalau pelaku politik identitasnya dari kalah mereka sendiri ya coba tanya ke Gus Baha hukum suka nonton titik-titik dalam hadirat islam masa capres hobi pornografi bagaimana nasib ahlak anak bangsa coba tanya ya padahal ya semua calon kalau mau calon pasti soan kenapa ini yang komen pada negatif semua ya itu dari komentar ya ini dari komentarnya agak positif semoga ilmu diamalkan untuk refleksi mengingat janji-janji kampanye khususnya dan menjauh kritikan masyarakat jateng utamanya tulis warganet ya karena kondisi jateng lagi kalau gak salah selesai lagi banjir ya nah itu masih belum selesai tapi juga pertanyaan juga kenapa sih kok banjir gak gak apa tuh namanya gak kampanye di jateng gitu jadi pertanyaan juga memang sih baik Bu Herudin ini menanggapinya seperti apa kalau netizen ini berkomentar memang agak keras ya ini kan calon presiden calon presiden yang memang didukung juga dikawal juga sama RI1 Pak Jokowi dan juga udah ditunjuk langsung sama Bu Meja sebagai petugas partai ingat sekali lagi sebagai petugas partai dan juga calon presiden dari PDIP nah Bu Herudin menanggapi hal ini gimana Bu Herudin tanggapan tentang pertemuan Gusbah ini dan netizen yang memang udah agak sensitif soal ganjar ini ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita sapa dulu sahib-sahib Pembartub dimanapun Anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya karena semoga Allah juga terus ya memberikan kesehatan kepada kita karena cuaca hari ini itu gak menentu ya dikatakan sedang terjadi gelombang panas ya di berbagai negara terutama negara Asia Tenggara dan juga Asia Selatan sampai Asia Barat sampai Timur Tengah ya bahkan ada gambar ya beredar di media sosial bagaimana panasnya ya wilayah Asia dari mulai Asia Barat Asia Tengah Asia Selatan dan Asia Tenggara ya termasuk kalau melihat Asia Timur juga sama melihat jalan-jalan di India yang sampai aspalnya melalah itu kan mengerikan ya tapi agak onik juga ya karena di tempat tinggal saya sendiri tuh sudah 2-3 hari itu hujan terus ya bahkan semalam hujannya cukup deras bahkan disertai dengan kemuruk petir yang cukup membuat takut terutama ya anak-anak punya anak balita itu ya pasti kalau dapat dengar petir kan takut ya dan tadi ya ketika saya pulang Kapremung kemarin ke Jawa Tengah ya saya juga memang berasal dari Jawa Tengah tepatnya Kabupaten Pemalang yang belum lama ini bupatinya kena OTT KPK padahal beliau baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati ya di pemilihan bupati yang terakhir ya tahun 2020 ya belum lama lah belum setengah periode menjabat tapi keburu dikena OTT KPK dalam jual beli jabatan di Pemkap Pemalang dan ternyata sepanjang jalan Pemalang pun ya dikatakan jatuh tanpa lubang ya faktanya masih banyak lah ruas-ruas jalan yang berlubang ya tapi ya diakui memang sudah banyak berubah ya untuk di Kabupaten Pemalang sendiri ya karena saya memang pulangnya berapa ya tahun sekali apalagi setelah menikah ya pulangnya setahun sekali apalagi setika sudah merantau ke Jakarta pun juga memang jarang pulang ya pulang bisa dikatakan setahun dua kali atau setahun sekali apalagi pas COVID-19 dua tahun sama sekali gak pulang ke Pemalang ya jadi ada perubahan ada ya kemudian banyak jalan yang masih berlubang beberapa ruas juga masih banyak ya dikatakan gak berlubang juga sama saja ya masih berlubang tapi ya cukup lah cukup bagus jalannya ya kita lihat fakta aja ya ada yang bagus ada ada yang masih berlubang juga ada jangan kemudian ngomong jalannya mulus enggak juga gitu kemudian terkait kunjungan Pak Genjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah ya yang juga merupakan calon presiden yang sudah resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan juga Partai Persatuan Pembangunan ya karena sampai saat ini Partai Pendukung Genjar Pranowo itu ada dua ya yang Partai Parlemen sedangkan sesenlah Partai Non-Parlemen atau Partai Baru walaupun kemudian Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP tidak menganggap PSI sebagai partai yang mendukung Genjar PSI dikacangin padahal PSI yang pertama kali mengusung Genjar sebagai Capres ya PDIP dikatakan belakangan walaupun sebagai partainya Genjar Pranowo dan terkait kunjungan ya Pak Genjar ke G.H. Baudinur Salim atau Gusbaha itu merupakan hal yang biasa ya apalagi di masa menjelang tahun-tahun politik seperti ini banyak kemudian para Capres ataupun calon-calon yang potensial yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 pasti akan sering ya lebih sering soan ke tokoh-tokoh agama ke para ulama ke daerah kunjungan bertemu siapa itu hal yang biasa ya jadi ini pertemuan yang sebenarnya ya biasa lah pertemuan para politikus soan ke apa namanya para ulama itu hal yang biasa ya kemudian dikatakan politik identis ya memang kan politik identis pasti ada ya kita lihat sih PDIP lah dikatakan ya orang yang katanya partai paling nasionalis yang menolak politik identitas ya ketika menjelang pemilu mereka pasti ya yang biasanya gak bergerudung tiba-tiba bergerudung tiba-tiba ke pondok pesantren tiba-tiba potret lagi sholat di musholat lagi wudhu lagi apakah itu dia biasa itu sudah terjadi sejak dulu ya bahkan yang mohon maaf ya kadang kafir orang kafir hari tadi Sudibyo ya menjelang tahun pemilu ya pakai peci pakai sorban ke pesantren-pesantren ya bahkan diciumin bulat tangan nilai santri-santri ya ya fakir loh ya ini mohon maaf ya ini faktanya seperti itu jadi memang yang namanya dalam demokrasi itu ya jelas mereka memanfaatkan agama untuk kekuasaan itu pasti walaupun mereka menolak agama diterapkan dalam kehidupannya mereka itu sekuler tapi tadi memisahkan agama dari kehidupan tapi ketika ingin meraih kekuasaan mereka menggunakan semua jalan termasuk menjadikan agama sebagai alat nah itu kan memang dalam demokrasi itu kan memang Nicolomasiavelli mazhabnya ya itu prinsipel ya bahwa politik itu ya mengerahkan segala cara ya segala cara baik hal ataupun haram untuk memperoleh kekuasaan nah itu lah politik demokrasi seperti itu jadi apa namanya soalnya Pak Ganjar ya ke Kusbaha itu ya hal yang biasa ya yang bakal nanti juga semua calon-calon potensial pun akan soan ke semua tokoh agama siapapun entah petinggi dari PPN petinggi dari Muhammad ya semua akan disoanin itu hal yang biasa ya nah itu nanti Anies Baswedan kemudian siapa kalah Prabowo Subianto pasti akan soan termasuk nanti cawapres yang antinya terpilih pasti akan soan ke para ulama dan itu hal yang biasa coba kan ya namanya netizen ya pasti komentarnya kemana saja ya baik yang pro maupun yang kontra termasuk dalam hal ini yang kontra terhadap Pak Ganjar Pranowo pasti akan kemudian menyerang masalah dalam kutip ya pengakuan dari Ganjar Pranowo dalam podcastnya bersama Dedy Corbuzier yang mengakui hobi nonton film biru ya dalam kutip ya sebenarnya ya itu hal yang dikatakan apa namanya hai bewa gini sendiri ya masih orang yang kalau menonton itu ya mahalulah mengakuinya di depan masyarakat tambahin di semua orang tokoh politik tokoh publik kuberulur Jawa Tengah dalam podcast publik podcast umum ya yang ditonton oleh semua orang itu secara belak-belakai mengakui bahkan mengatakan apa salahnya padahal kan itu sebuah kesalahan harusnya ya kalau orang yang punya malu ya sudah itu gak usah diakui ya apa ya menurutnya sebenarnya munafi tapi apa namanya ya sudah berarti ya Allah sudah menutup ayam ini tapi dia mengakui sendiri seperti itu ya itu ya jelas malah dengan bangganya apa salahnya ya akhirnya ya itulah yang terjadi ya makanya banyak netizen yang kontra terutama karena pengakuannya ya tapi ya tadi masalah soannya itu ya hal yang biasa pasti semua calon pun yang nantinya sudah mendaftar ke KPU pun pasti ketika kampanye pasti akan terlebih sering soan ke para ulama-ulama ke pesantren-pesantren ke tokoh-tokoh agama entah itu agama asmua agama itu pasti akan disoanin ya jadi hal yang biasa ya sudah menjadi tradisi ya tiba-tiba ngadrun ya sebelum kampanye setelah jadi umat islam dikadrun-kadrunin tapi menjelang pemilu tiba-tiba ngadrun tiba-tiba yang biasanya tidak berjilbab ya berjilbab rapi fotonya dan sebagainya yang tiba-tiba dandananya necis atau tiba-tiba pakai koko pakai surban itu hal yang biasa ya setiap tahun seperti itu jadi masalah soannya itu hal yang biasa bagi seorang politis apalagi di tahun politik dan tadi mengenai komentar warga net juga hal yang biasa warga net kan pasti terbagi dua ada yang pro ada yang kontra yang pro ya pasti mendukungnya yang kontra pasti melakukan kritik dan komen yang negatif itu sudah pasti seperti itu baik bung mantep juga perspektifnya ya tapi kan dari sisi psikologis bahwa ini apa namanya terjadi pembiaran atau kebiasaan baru nah ini juga saya lihat sih kalau tema-tema tentang ganjar tentang capres itu lumayan naik ya karena mungkin mungkin ya mungkin itu salah satu trik ya untuk menaikkan popularitas mereka dari segi negatif dari segi positif jadi satu jadi mungkin ketika di kenikah di searching atau di browsing gitu mungkin nomor nama mereka jadi nomor satu ya entah itu negatif positif positif ya pokoknya tetap naik mereka gitu nah bung ini sebagai anak bangsa yang kritis dan sebagai apa nasihat buat umat ini seharusnya kita tuh harus begini bersikap seperti apa sebagai muslim yang paham ya bahwa ini nih demokrasi ini tidak menghasilkan apa-apa untuk umat islam silahkan bung baik bung haridun ya itu aja pesan dan kesan kita memang sebagai warga negara tetap harus mencerdaskan umat dan mencerdaskan masyarakat bahwa ini tahun-tahun politik dan memang itu sudah terbiasa terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini beberapa tahun memang dari semenjak orde lama orde maru orde reformasi sekarang orde orde ijasa palsu aduh itu memang ribet memang urusannya baik sekian dulu dari saya orang lembur dan bung khairudin dari ujung negeri antabranta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati